. Anggota banggar DPR RI, Muhyiddin Mohamad Said, terjatuh tepat di depan meja sidang rapat paripurna ke-26 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI di gedung DPR RI Kamis, 30 Juni 2022. Saat itu, Mohamad Said baru saja selesai membacakan laporan Badan Anggaran DPR RI atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Melihat anggota banggar dari fraksi Golkar terjatuh, sontak membuat para anggota DPR dan pemimpin sidang yang berada tepat di depannya kaget. Mereka pun langsung membantu Said untuk kembali berdiri. Ia langsung dibawa menggunakan kursi roda dan meninggalkan ruang sidang. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti penyebab insiden jatuhnya anggota banggar DPR RI, Muhyiddin Mohamad Said. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!